Intro Permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul nomor urut 3 Martinus Wagi dan Ishak Bangri dikabulkan untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi Dalam putusannya Mahkamah juga mendisqualifikasi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yaakub Uyeremba Demikian dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan perkara perselisian Kepala Daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2020 di ruang sidang Pleno MK pada Selasa 23 Maret 2021 Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wadudin Adam Mahkamah mempertimbangkan terkait dalil pemohon mengenai tidak terpenuhinya pencalonan pasangan calon nomor urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yaakub Uyeremba Oleh karena calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo pernah menjadi terpidana dalam perkara korupsi dan baru bebas pada tanggal 26 Mei 2017 Mahkamah juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Bovendigul untuk melakukan pemungkutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja sejak putusan ini diucapkan tanpa mengikut sertakan pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yaakub Uyeremba Mahkamah juga memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini Mahkamah pun memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Bovendigul serta Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya khususnya Komando Daerah Militer 17 Cendrawasi untuk melakukan pengamanan proses pemungkutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul sesuai dengan kewenangannya Panjirawan, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!